Pendekar Setia Jilid 11 Bab 11, Kogok Ching yang lihai dan sakti Tio Giyok Tin juga tidak mau banyak omong lagi, segera ia menggunakan langkah lengpo-wipoh, ia mendesak maju dan kedua tangannya menghantam sekaligus. Baru saja jago pedang muda itu sempat menangkis, tahu-tahu bayangan musuh sudah menghilang. Langkah ajaib lengpo-wipoh sungguh hebat, mendadak Tio Giyok Tin sudah berputar ke belakang anak muda itu, kembali kedua tangannya menghantam kungfu jago muda itu memang patut dibanggakan, sekali berputar, dengan cepat lia menghadapi lawan, serangan dapat ditangkis pula. Meski langkah ajaib ditambah ginkang Tio Giyok Tin yang juga tidak kurang lihainya, namun jago muda itu dapat menangkis dengan baik, bahkan balas menyerang, dia kalah ulet, namun ilmu pukulannya sangat aneh sehingga dapat melayani Tio Giyok Tin dengan sama kuat. Makin lama makin dasyat pertarungan kedua orang, para pengawal yang berdiri di sekitar mereka terdesak mudur jauh oleh angin pukulan mereka. Meski mereka benci kepada kesombongan anak muda itu, kini mau tak mau harus kagum juga terhadap kelihain kungfunya, pantaslah kalau Ko Siu menunjuk anak muda itu menjadi komandan mereka. Sampai ratusan jurus masih belum jelas menang dan kalah, si jago muda menjadi tidak sabar, jika menangkap seorang penyaturan saja tidak becus, tentu akan dipandang rendah oleh Ko Siu. Dasar wata anak muda itu memang angkuh, setelah sekian lama lawan tak dapat ditundukan tentu saja ia gelisah. Sebaliknya Tio Giyok Tin dan Biam terkejut dan bergirang, ia terkejut oleh kelihain kungfu jago muda itu, selama ini belum pernah didengarnya ada seorang tokoh muda demikian, mungkin tokoh terkemuka zaman ini juga sukar mengalahkan dia. Girangnya karena melihat anak muda itu mulai gelisah, betapa hebat ilmu pukulannya, lama-lama tentu juga akan kacau dan itu berarti tanda akan kalah. Siapa tahu, sampai lebih dari 150 jurus, mendadak ilmu pukulan jago muda itu berubah, dimainkannya semacam ilmu pukulan yang aneh. Ilmu pukulan ini bernama Siantian Chiang Hoat yang menurut peraturan perguruannya tidak boleh sembarangan digunakan sekarang karena ingin cepat menang, tanpa pikir terus dimainkan oleh jago muda itu. Dan tidak lebih tiga jurus Siantian Chiang dimainkan, sekali hantam pipi Tio Giok Tin telah kena digampar oleh anak muda itu, menyusul gambaran lain mengenai pipi sebelah lagi. Betapa pedih hati Tio Giok Tin sukar dilukiskan, setelah mengalami dua kali gambaran. Dia adalah seorang tokoh termashur, tapi mukanya kena dipukul dua kali oleh seorang anak muda, tentu saja dirasakan terlebih menderita daripada terbunuh Siantian Chiang anak muda itu dimainkan terus. Kini keadaannya tidak serupa bertempur antara dua orang lagi, tapi lebih mirip orang tua lagi mempermainkan anak kecil. Kedua tangannya menampar Kian kemari, berulang-ulang pipi kanan dari Giok Tin kena dihajar pula. Dia sengaja pamer kepandayan, tidak mau melukai Tio Giok Tin dengan pukulan berat. Namun begitu Tio Giok Tin terus-menerus terpukul tanpa mampu membalas setelah belasan kali tamparan, Tio Giok Tin tidak tahan terhina lagi, teriaknya, Baiklah, aku kalah jago muda itu tertawa senang, ucapnya. Jika kau mau mengaku kalah, aku pun takkan membuat susah padamu. Nah, lekas kau ikat tangan sendiri dan menyerah, sudah tua begini baru mengalami penghinaan sebesar itu, tentu saja. Tio Giok Tin sangat sakit hati, mana dia rela mengikat tangan sendiri dan mandah disembelih orang, tiba-tiba ia mendapat akal, serunya dengan tertawa, numpang tanya siapakah nama saudara cilik ini saking senangnya jago muda itu menjawab tanpa pikir, Namaku siau hang titik jika kau masih penasaran, boleh kita bertanding lagi, Tio Giok Tin menggeleng kepala, Katanya, tidak kuakui ilmu silatmu memang nomor satu di dunia, biarpun siapa saja bukan tandinganmu, Pada umumnya orang sombong memang suka disanjung puji orang, makin diumpak makin sombong dia. Maka umpakan Tio Giok Tin ini membuat jago muda itu lupa daratan dan tidak ingat lagi lawan adalah penyatrol yang harus ditangkapnya, Malahan barusan dia harus menempurnya dengan mati-matian. Habis bicara lalu Tio Giok Tin membalik tubuh seperti mau pergi. Lantaran merasa senang terhadap pujian orang, siau hang tampaknya tidak bermaksud mencegahnya. Tapi para pengawal yang masih berada di situ lantas berteriak-teriak. Lekas ringkus dia baru sekarang siau hang ingat kepada tugas sendiri katanya, Eh, kau tidak boleh pergi aku tidak pergi, bolehkah suruh mereka meringkus diriku, jawab Tio Giok Tin. Siau hang pikir terlalu repot meringkusnya ditutup hiacu kelumpuhannya kan sama saja, Ia mengira Tio Giok Tin sudah menyerah total kepadanya maka caranya menutup juga tidak memakai perhitungan. Di luar dugaan, mendadak Tio Giok Tin menghantam ke belakang tanpa membalik tubuh caranya menghantam ke belakang juga sangat aneh, Sekaligus tubuhnya ikut berputar ke belakang siau hang. Angin pukulan yang lihai segera mengancam bagian maut di punggung anak muda itu sungguh aneh dan lihai pukulan ini, Apabila siau hang terkena pukulannya dengan tepat, sukar baginya untuk lolos dari kematian. Untunglah pada detik yang berbahaya itu, sekonyong-konyong dari atas rumah melayang turun sesosok bayangan. Bayangan ini seakan-akan sudah tahu kelihayan pukulan Tio Giok Tin itu, Maka begitu tangan Tio Giok Tin menghantam ke belakang, serentaknya anjlok ke bawah, Maka ketika tenaga pukulan Giok Tin mendakati punggung siau hang, dengan tepat dapat dicegak bayangan itu. Tertampak orang ini mengapung di udara dan menahan serangan Tio Giok Tin dengan sebelah tangan, Ia sambut mentah-mentah pukulan yang dasyat ini belang, kedua tangan beradu dengan keras, Karena terapung, bayangan itu tergetar mencelat dua tombak jauhnya, Ia berjumpalitan dan berdiri tegak di atas tanah tanpa cidra apapun. Dan perubahan kejadian ini berlangsung dalam waktu sekejap saja, Belum lagi para jago pengawal sempat berteriak kaget dan gebrakan itu pun sudah berlangsung. Ternyata sebagian besar di antara mereka kenal bayangan orang itu, Serentak mereka berseru, Yeu Kong Cu orang ini memang betul Yeuwi adanya. Siau Hang juga pernah melihat Yeuwi perihal Yeuwi merawat lukanya di dalam istana, Telah banyak diketahui para pengawal, Hanya sebagian tidak pernah melihatnya, Tapi lebih banyak yang pernah melihat dan tahu dia adalah putra sahabat Tai Chiang Kun yang sudah wafat, Putra Yeu Bun Hu setelah seragapannya gagal membunuh Siau Hang, Tio Giok Tin menyadari kesempatan baik kesukar dicari lagi, Padahal kepandaian anak muda itu jauh di atas dirinya, Jelas sakit hati penghinaan tadi sukar dibalas, Dengan gemas ia lantas menudin Yeuwi dan mendamp serat, Anak busuk, kau bikin gagal urusanku memaki lalu ia berduduk di tanah. Ia pikir kepandaian Siau Hang lebih tinggi daripadanya jangankan hendak kabur, Mungkin dirinya akan dibunuh untuk membalas seragapannya tadi. Belum lagi Yeuwi, anak muda ini pasti juga takkan mengampuni dirinya. Karena itulah ia lantas memejamkan matu dan menunggu ajal ia tidak ingin bertempur lagi, Sebab hal ini akan berarti dirinya lebih banyak terhina. Ia pikir biarlah salah seorang dari kedua anak busuk itu boleh berikan suatu pukulan dan mematikan diriku saja. Akan tetapi sampai sekian lama ia menunggu dan tidak terjadi sesuatu, Ia menjadi heran, Kalau Yeuwi yang baik budi itu dapat dimengerti jika dia tidak tega membunuh musuh yang tidak mengadakan perlawanan, Tapi Siau Hang yang angkuh dan keji ini mengapa juga tidak balas menyerang diriku? Para jago pengawal juga tidak berani sembarangan bertindak sebelum mendapat perintah Siau Hang selaku komandan mereka, Mereka sama berdiri di sekeliling situ dan menanti keputusan Siau Hang. Mereka tahu meski keadaan Tio Gioktin sekarang hanya berduduk dengan metel, terpejam, Kalau bukan Siau Hang sendiri yang meringkusnya, orang lain sukar untuk membekuknya. Kedatangan Yeuwi ke tempat kediaman Kosiu ini terjadi waktu Tio Gioktin kabur dikejar Lotiong Chu, Ia tahu Tio Gioktin hendak membunuh Kosiu, Maka diam-diam ia hendak melindungi Kosiu. Kemudian diketahuinya Kosiu yang sedang membaca di kamarnya itu adalah palsu, Namun dia tidak pergi, ia bersembunyi di situ dan menunggu kedatangan Tio Gioktin sama sekali tak tersangka olehnya bahwa di tengah para jarob pengawal pribadi Kosiu ini terdapat seorang jago muda yang mampu mengatasi Tio Gioktin. Diam-diam ia kagum terhadap Siau Hang. Maka ketika melihat anak muda itu terancam bahaya oleh pukulan membalik Tio Gioktin, Yeuwi yang bersembunyi di atas belanda rumah lantas melompat turun untuk menolongnya. Kini meski mendapat kesempatan untuk membunuh Tio Gioktin, Namun Yeuwi tidak sedih melakukannya, Pikirnya Tio Gioktin memejamkan mati dan menunggu kematian, Jelas karena dia tahu bukan tandingannya Siau Hang sekarang hanya Siau Hang saja yang berhak menentukan mati hidup Tio Gioktin, Apabila dia tidak mati dan berhasil lolos kela akan kucari dia pula untuk menuntut balas, Semua orang tidak tahu apa sebabnya Siau Hang hanya termenung saja dan tidak lantas bertindak terhadap Tio Gioktin, Sejenak kemudian agaknya Siau Hang berhasil memacahkan sesuatu persoalan, Iat mendekati Tio Gioktin. Dengan ketus Tio Gioktin berkata tanpa gentar, Baik, aku tidak mampu membunuhmu biarlah kau bunuh diriku saja aku takkan membunuhmu, Aku cuma ingin tanya sesuatu padamu, Ujar Siau Hang sambil menggeleng. Setelah kau tanya, Lalu bagaimana bila sesuai dengan apa yang kupikir, Segera ku bebaskan kau, Ucapan Siau Hang membuat gempar para jago pengawal, Mereka berteriak-teriak, Tidak jangan lepaskan dia, Bunuh saja dia untuk membalas sakit hati saudara kita hektometer, Jika ada di antara kalian yang berani membunuh dia, Silakan maju saja dan membunuhnya, Jengek Siau Hang. Tio Gioktin tertawa, Katanya, Aku dikalaholahmu, Hanya kau berhak membunuhku. Bila orang lain tidak tahu diri, Boleh dia timbang dulu apakah dia mampu membunuhku atau tidak. Saya umpama mampu membunuhmu juga perlu tunggu setelah selesai ku tanya dirimu, Kata Siau Hang. Yewi melangkah maju, Ada soal apa, Dapatlah kau tanya dia selekasnya, Setelah ku tanyai dia, Apakah hendak kau bunuh dia, Jengek Siau Hang. Yewi jadi melengak, Ia heran atas sikap orang yang kasar. Padahal baru saja jiwa orang diselamatkannya, Mengapa membalasnya dengan bersikap tidak sopan begini? Tanpa menunggu jawaban, Yewi segera Siau Hang berkata pula dengan ketus, Setelah ku tanyai dia, Bunuh atau tidak adalah bergantung kepadaku, Bila ada yang tidak menurut kepada keputusanku, Boleh silakan menantang diriku, Kalau dapat mengalahkan aku barulah berhak mengambil tindakan terhadap perempuan ini, Ucapannya ini sama dengan menantang Yewi. Keruan para jago pengawal sama gusar mereka sama memaki di dalam hati, Hektometer, Memangnya dengan hak apa kau berani mengambil keputusan mengenai penyatron ini? Tai Chiang Kun menyewa dirimu sebagai komandan pasukan pengawal, Kau harus tunduk kepada perintah Tai Chiang Kun, Memangnya apa yang kau andalkan? Huh, lagaknya seperti cuan besar padahal apa bedanya dirimu dengan kami? Kan sama-sama terima upah orang meski gusar di dalam hati, Tapi tidak ada seorang pun bersuara. Maklumlah, Siau Hang terlalu liai, Mereka menyadari bukan tandingan anak muda itu, Yewi juga tidak suka bertengkar, Ia mundur ke belakang ia pikir terserah padamu akan kau bunuh atau tidak. Pokoknya bila kau bebaskan dia, Segera ku cari dia untuk menuntut balas setelah cukup pamer kekuasaan Dan tidak ada yang berani membantah lagi, Siau Hang bergelak tertawa bangga, Lalu ia tanya Tio Gioktin, Tadi caramu menghantam ke belakang itu, Apa nama jurus seranganmu itu Gioktin menggeleng? Aku cuma dapat memainkannya dan tidak tahu apa namanya, Tadi ku rasakan jurus seranganmu itu sudah ku kenal serupa jurus serangan dari perguruanku, Setelah ku renungkan setian lama baru ku ingat bahwa pukulan ke belakang seperti seranganmu tadi disebut Set Jiu Chiang, Pukulan maut, Kata Siau Hang pula. Nama Set Jiu Chiang sama sekali tidak pernah ku dengar ujar Gioktin. Mungkin benar tidak pernah kau dengar, Tapi pasti kau tahu orang yang mengajarkan ilmu pukulan itu bermata satu bukan berubah air muka Tio Gioktin. Betul, Kau kenal dia dengan sendirinya ku kenal, Kalau tidak dari mana ku tahu nama kungfu andalannya itu bernama Siau 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 Siau, Tiga jurus pukulan maut, Set Jiu Siau Siau Tio Gioktin mendegus dengan kaget. Memang betul yang diajarkan orang bermata satu itu kepadaku adalah tiga jurus, Meski namanya tiga jurus, Namun Kero memainkan tiga jurus itu sama sekali berlainan. Benar seru Gioktin. Siau Hang tambah bangga, Ucapnya, Meski permainan ketiga jurus itu sama sekali berbeda, Tapi berasal dari sumber yang sama. Jurus pertama adalah penggunaan senjata rahasia, Jurus kedua mengenai pemakaian senjata dan jurus yang lain lagi adalah ilmu pukulan seperti yang kau mainkan tadi, Tio Gioktin sangat licin, Segera ia tahu tak Siau Hang yang suka diumpak ini, Maka dia sengaja berkata, Wah, berbahaya, Sungguh berbahaya-berbahaya apa tanya Siau Hang? Sungguh aku tidak tahu diri, Padahal anda sedemikian paham Set Jiu Siam Chian, Tapi beraniku serga panda, Untung bocah si Yew itu menghalangi seranganku, Kalau tidak bukan mustahil seranganku tidak berhasil Dan berbalik akan dibinasakan oleh jarus serangan anda yang lebih lihai. Sanjungan ini membuat hati Siau Hang kegirangan luar biasa. Padahal bila mana tidak dirintangi oleh Yewi, Tidak mungkin dia mampu menghindarkan serangan maut Tio Gioktin tadi. Tapi dasar orang yang sombong, Jelas-jelas Yewi telah menyelamatkan dia, Sudah tidak berterima kasih, Sebaliknya malah menganggap Yewi mengganggu dia. Sekarang Tio Gioktin berkata demikian, Tanpa malu ia menjawab, Ah, mana, Mana meski Siam Chiu Siam Chiaw itu sangat lihai, Tapi aku pun mempunyai jurus yang dapat mematahkannya. Akan tetapi aku pun takkan melukaimu setelah ku kenal asal-usul jurus seranganmu, Segera ku tahu ada hubungan antara kita berdua, Mana boleh sebarangan ku lukaimu sehingga dimarahi susuk nanti, Yewi tidak menduga antara Tio Gioktin dan Siau Hang bisa mendadak timbul hubungan perguruan segala. Ia pikir hari ini Tio Gioktin pasti akan dilepaskan oleh Siau Hang. Hal yang membuatnya ragu adalah mengenai Siau Hang, Pada waktu Tio Gioktin menyerangnya dengan pukulan maut tadi, Adalah sukar untuk dipercaya bahwa dia sanggup menyelamatkan diri maklumiah, Yewi cukup kenal betapa lihainya serangan Tio Gioktin itu, Sebab sudah dua kali dia hampir mati di bawah pukulan maut itu, Satu kali terjadi di Tiam Jong San ketika Tio Gioktin menimpukan kebutnya ke belakang Dan tepat mengenai punggungnya satu kali lagi juga menyambitkan secara rahasia ke belakang, Kalau saja Toa Supek tidak keburu menangkiskan dengan patungnya dia pasti sudah binasa. Dua kali pengalaman ini meyakinkan tidak akan kelihain serangan membalik Tio Gioktin itu, Maka tadi tanpa pikir ia terus melompat turun untuk menyelamatkan Siau Hang. Tapi sekarang Siau Hang menyatakan dia mempunyai kungfu lain yang mampu menangkis serangan Tio Gioktin, Jadi bantuan sendiri tadi tidak ada gunanya, Pantas orang tidak berterima kasih padanya. Pada dasarnya Yewi memang lugas, Meski meragukan kemampuan Siau Hang akan dapat menyelamatkan diri dari serangan maut Tio Gioktin tadi, Tapi mengingat di dunia ini masih banyak orang kosen yang sukar diukur kepandainya, Bukan tidak mungkin Siau Hang memang betul dapat mematahkan serangan Tio Gioktin itu. Begitulah didengarnya Tio Gioktin lagi berkata, Apakah kamu jadi orang bermata satu yang mengajarkan tiga jurus padaku itu adalah paman gurumu Siau Hang? Yang tertawa, Haha, setelah kau pelajari kungfu andalan Siau Ku, Tapi sampai sekarang tidak mengetahui asal-usulnya dia hanya mengajarkan tiga jurus padaku dan tidak bicara urusan lain, Bahkan si dan namanya saja tidak diberitahukan padaku, Tingkah laku Siau Hang memang aneh, Orang lain jangan harap akan dapat belajar kungfunya, Pernah ku minta belajar juga ditolaknya. Tapi dia justru suka padamu, Sungguh ada jodoh, Ucapan Siau Hang ini banyak pelubang kelemahannya orang yang mau berpikir sedikit saja pasti dapat membongkar bualannya. Tadi dia bilang mempunyai kungfu lain yang dapat mematahkan serangan Tio Gioktin, Tapi sekarang dia mengaku tidak pernah belajar set Jiu Sam Chiao, Jelas dia cuma omong besar untuk menutupi kelemahan sendiri. Di antara jago pengawal itu tentu saja ada yang dapat berpikir, Diam-diam mereka mengecek kalau saja tidak takut tentu mereka sudah tertawa geli. Dengan sendirinya Tio Gioktin dapat juga menarik kesimpulan bahwa Siau Hang tidak mempunyai kungfu yang dapat mematahkan serangannya tadi. Maka sekarang ia tambah benci kepada Yeui, Kalau saja anak muda ini tidak merintangi serangannya, Tentu saat ini Siau Hang sudah dibinasakannya dan terlampiaslah sakit hati belasan kali tamparan tadi. Tapi sekarang ia tambah kenal watak Siau Hang, Ia pikir dalam keadaan tidak menguntungkan, Harus lebih banyak ku puji dia agar mau membantu di lamana aku di Musuri Yeui dan para jago pengawal. Maka dengan tersenyum genit ia berkata, Ah, beruntung Sushok Musudi mengajarkan tiga jurusakti padaku, Padahal hanya beberapa kali saja Sushokmu bertemu denganku dan beliau lantas mengajarkan kungfu andalannya kepadaku, Mustahil kalau dia tidak mengajarkan kepada Anda, Kukira mungkin Sushokmu menganggap ketiga jurus itu tidak banyak manfaatnya bagimu, Maka tidak diajarkannya padamu. Padahal dengan kepandayan Anda masakah ketiga jurus itu menjadi soal bagimu Siau Hang merasa senang sekali, Ucapnya, betul juga perkataanmu, Kungfu perguruan kita sangat luas, Meski Seth Jiu Sam Chiao merupakan kungfu ciptaan Sushok sendiri, Tapi belum terhitung kepandayan luar biasa di dalam kungfu perguruan kita. Agaknya Sushok kuatir kungfu perguruan sendiri tidak dapat ku pelajari seluruhnya, Lalu apa gunanya belajar lagi Seth Jiu Sam Chiao? Akan tetapi kau dapat belajar kungfu Sushok itu, Sungguh ada jodoh dan kau pun dapat dikatakan terhitung anak murid perguruan kita, Tentu saja Tio Giok Tin mengikuti arah angin, Katanya cepat, Wah, jika demikian, harus ku panggil engkau sebagai Su Heng padahal usia Tio Giok Tin cukup untuk menjadi ibu Siau Hang, Maka para jago pengawal sama merinding mendengar ucapannya sebaliknya Siau Hang tidak merasakan apa-apa, Ia menjawab dengan serius, Karena kau terhitung juga murid Sushok maka sebutan Su Heng biarlah ku terima. Ya, Su Heng, kembali Tio Giok Tin memanggil. Akan tetapi dia menggerutu di dalam hati, Su Heng kentut Sushokmu memang ada jodoh denganku cuma jodohnya jodoh di tengah jalan. Coba kalau setan mati satu itu tidak tergila-gila padaku, Mana dia mau mengajarkan tiga jurus mautnya kepadaku. Dasar anak keparat, Masih hingusan masih berani mengaku Su Hengku. Yang benar haruskah sebut nenek padaku, Bahwa dalam keadaan kepepet Tio Giok Tin mau merendahkan diri, Disinilah terlepak kelicikannya. Maka dengan sebutan Su Heng ini mau tak mau Syao Hang harus bicara baginya, Segera ia berpaling dan berkata terhadap para Jugo pengawal. Nah, saudara-saudara, Perbuatan orang ini mungkin timbul karena salah paham belaka. Sekarang urusan sudah jelas, Rupanya dia adalah orang seperguruanku, Maka orang Syao memutuskan untuk membebaskan dia pergi, Aku yang akan bertanggung jawab terhadap Chiangkun nanti, Bila mana ada di antara kalian tidak dapat menerima keputusanku, Boleh berurusan denganku, Diam-diam para pengawal menjengek namun mereka hanya marah di dalam hati dan tidak ada yang berani bersuara. Matelumlah, mereka tidak dapat menandirgi Syao Hang, Jika bersuara hanya akan mendatangkan petaka bagi diri sendiri. Maka dengan berseri-seri Syao Hang berkata pula kepada Tio Giok Tin, Nah sekarang bolehlah kau pergi urusan di sini serahkan saja padaku, Bila bertemu dengan Syao Hang, Katakan guruku Kun Kiambu Siang, Pukulan dan pedang tidak ada bandingan, Mengharapkan beliau pulang ke Tibet untuk menemui Suhu, Kun Kiambu Siang, Diam-diam Tio Giok Tin menjengek atas julukan ini, Besar amat suaranya, Pantas kau pun tidak pandang sebelah matuk kepada orang lain, Rupanya guru dan murid serupa sombongnya. Namun lahirnya Tio Giok Tin tetap merendah diri, Ucapnya dengan tertawa yang dibuat-buat, Terima kasih, Suheng, Ku mohon diri titik nanti dulu mendadak Yeui melangkah maju, Maksudimu aku tanya Giok Tin sambil berpaling dengan tertawa. Yeui menjawab tegas, Setelah kau datang ke sini, Kau harus memberi keadilan kepada Chiang Kun, Keadilan apa jengek Giok Tin tiga hari yang lalu, Segenap penghuni rumah putri muda Ko Chiang Kun telah kau bunuh, Bukan tanya Yeui dengan mendolik, Seketika para jago pengawal menjadi gempar, Hah, jadi perempuan bangsat inilah pembunuh Ji Hu Jin? Tangkap dia. Jangan lepaskan dia lekas undang Chiang Kun kemari untuk mengadili pembunuh ini, Titik segera ada seorang pengawal yang cekatan berlari pergi. Tapi Xiao Hang lantas membentak, Berhenti namun orang itu tidak menghiraukan dan tetap berlari ke sana. Xiao Hang menjadi gusar, Mendadak ia menudin dari jauh, Kerit, angin jari yang tajam menyambar ke sana, Pengawal itu menjerit kaget, Lalu berdiri mematung di tempatnya dengan gaya sedang berlari. Tutukan dari jarak jauh ini sungguh amat liai, Seketika para jago pengawal menjadi jari dan tidak ada yang berani bersuara lagi. Nah siapa lagi berani sembarangan bergerak kata Xiao Hang dengan pengahnya. Tio Giok Tin terus menambahkan, Kalau ingin hidup janganlah bergerak lalu. Xiao Hang berpaling dan berkata kepada Yeui, Apakah tidak kau dengar perintahku membebaskan dia pergi? Sedapatnya Yeui bersabar, Jawabnya, Anda bekerja bagi Chiang Kun. Apa tugasmu sesungguhnya melindungi keselamatan Chiang Kun? Jawab Xiao Hang. Sekarang Chiang Kun tidak cedera apapun dengan sendirinya. Aku berhak membebaskan dia, Dia telah membunuhnya muda, Tidak kau periksa dan tanyai dia kata Yeui dengan mendengkol. Tidak dia tidak membunuhnya, Bukan dia pembunuhnya, Jawab Xiao Hang tegas. Dari mana Anda tahu bukan dia pembunuhnya, Tanya Yeui. Coba jawab dulu, Antara dirimu dan dia ada permusuhan atau tidak ada, Sedalam lautan dendamku padanya, Jawab Yeui tegas, Hahaha, Jika begitu kan jelas segalanya, Seru Xiao Hang dengan tertawa. Demi kepentingan pribadimu, Sengaja kau fitnah orang apa yang kau katakan tidak dapat dipercaya, Dan sebelum Yeui bicara pula, Segera ia memberi tanda kepada Tio Giok Tin, Nah, Lekas kau pergi saja Tio Giok Tin menyadari keadaan yang berbahaya, Kalau sekarang tidak Lekas pergi, Mau tunggu kapan lagi segera ia melompat ke atas. Tapi Yeui lantas memburu maju lagi. Kau berani mentah Xiao Hang sambil menghadang di depan Yeui, Sebelah tangannya lantas menghantam. Cepat Yeui menangkis, Beluk. Yeui tetap berdiri di tempatnya, Sebaliknya Xiao Hang tergetar mundur dua tiga tindak. Adup pukulan ini memperlihatkan tenaga Xiao Hang kalah kuat daripada Yeui. Dalam pada itu Tio Giok Tin sudah kabur, Ginkangnya sangat tinggi, Yeui merasa tidak sanggup menyusulnya, Maka ia pun tidak mengejar lagi dari malu Xiao Hang ni adegusar, Bentaknya, Kurang ajar kau berani bergebrak dengan ku Yeui menggeleng, Ucapnya, Betapapun engkau adalah pengawal pribadi pamanku, Aku tidak mau bermusuhan denganmu, Kesampingkan tugasku ini, Coba kau mau apa kata Xiao Hang dengan penasaran antara kita tidak ada permusuhan apa-apa, Tidak perlu kita bergebrak dan menjadi musuh malah, Ujar Yeui. Pengecut ejek Xiao Hang, Tahu begitu, Belum tentu kau berani mengejar saudara seperguruan kami. Huh, Hanya tok berlagak saja, Yeui memang tidak ingin bermusuhan dengan pengawal pribadi Seng Paman, Sedapatnya ia menahan rasa gusarnya dan tidak menghiraukannya. Tapi ada sebagian jago pengawal yang biasanya memang benci terhadap sikap sombong Xiao Hang, Segera mereka berteriak-teriak, Yeu Kong Chu, Beri lagi sekali pukulan, Hajar adat padanya, Pengecut apa? Yang benar Yeu Kong Chu tidak. Sudi bertengkar dengan manusia yang tidak tahu diri. Ya, benar, Yeu Kong Chu memang berbudiluhur, Ampuni saja manusia yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ini, Sindiran itu tentu saja membuat panas telinga Xiao Hang, Seketika ia berjingkrak. Meski dia menjabat komandan pasukan pengawal, Tapi tidak ada anggota pengawal itu yang condong padanya. Namun Yeui tidak mudah terhasut, Ia khawatir bila terjadi bentrokan, Yang akan repot adalah Paman Ko sendiri. Maka ia membalik tubuh hendak tinggal pergi. Tak terduga mendadak Xiao Hang membentak berhenti dengan sendirinya, Yeui juga tidak mau dihina, Ia berpiling dan menjawab, Kau mau apa orang si Xiao ingin berkenalan dengan kepandayanmu, Supaya manusia-manusia yang picit itu tahu siapa yang lebih lihai di antara kita berdua. Yang mengaku bukan tandinganmu, Nah tentunya Anda tidak perlu marah lagi bukan jawab Yeui dengan rendah hati. Xiao Hang juga menyadari bila bergebrak dengan Yeui takkan mendatangkan manfaat, Apalagi dia adalah putra sahabat Tayyuk Hsiyangkun. Maka ia lantas mendengus, Ia berpaling dan menyapu pandang para jago pengawal, Maksudnya ingin berkata, Nah kalian sudah dengar sendiri, Dia sudah mengaku bukan tandinganku, Tentunya kalian tidak perlu banyak bacot lagi tak diketahui para pengawal itu sangat benci padanya, Mereka justru berharap Yeui dapat menghajar adat terhadap orang sombong ini segera ada yang menghasut lagi, Eh, Ting Losam, Menurut pandanganku, Jika kalah kuat, Paling baik janganlah mencari perkara kepada orang lain cari perkara, Dia berani cari perkara, Huh, Mendingan kalau orang lain tidak cari perkara padanya, Demikian jawab seorang lagi, Dasar jiwa si Yau Kong memang sempit, Ejekan itu membuatnya tidak tahan, Segera ia menghadang lagi di depan Yeui, Katanya dengan gusar, Harus kulayani kau sekarang juga, Harus bertempur kita tidak, Aku tidak ingin bertempur denganmu, Jawab Yeui sambil menggeleng, Karena ingin melabrak anak muda itu, Dengan sombong si Yau Hang berteriak, Akanku beri seratus jurus serangan padamu, Jika kau tetap tidak berani, Maka kau benar-benar pengecut besar, Yeui bukan patung, Dengan sendirinya ia pun punya harga diri, Lama-lama ia menjadi gusar juga, Serunya, Baik, justeru akan kulihat kera bagaimana kau beri seratus jurus padaku bertanding pukulan atau pedang, Tanya si Yau Hang dengan mantap, Boleh kau pilih, Pukulan atau pedang akan kulayani, Jawab Yeui, Si Yau Hang tertawa, Haha, Bagus karena kau anak sahabat siangkun juga sahabat karib soh sim, Supaya tidak menyakiti pihak lain, Boleh kita bertanding pukulan saja, Karena orang menyebut nama agama kobok ya, Cepat Yeui tanya, Soh sim siapa yang kau maksudkan sebagai soh sim peduli siapa dia? Pokoknya mengingat diatakan kulukai kau ucap si Yau Hang dengan temperang, Yeui menjadi gusar karena orang meremahkan dia, Tanpa bicara lagi ia lantas menyerang, Mendadak tangan si Yau Hang menangkis dengan gaya memutar, Kontan serangan Yeui dipunahkan, Melihat gerak tangan orang sangat aneh, Yeui tidak berani ayal, Dengan hati-hati ia memainkan ilmu pukulan ajaran Jipek Kliong, Secara teratur ia melancarkan serangan, Tapi Si Yau Hang juga dapat mematahkan setiap sarangannya dengan teratur, Setiap pukulan Yeui dipunahkan dengan enteng, Diam-diam Yeui kagum terhadap ilmu pukulan Si Yau Hang yang aneh itu, Seketika timbul semangat tempurnya karena dapat berhadapan dengan lawan tangguh yang jarang ditemui, Ia tidak lagi menyerang dengan teratur, Melainkan menggunakan ilmu pukulan kombinasi, Terkadang Tian Lo Sen Chiang ciptaan keluarga kan, Lain saat dimainkan ilmu pukulan ajaran Jipek Kliong, Lalu diselingi pula Hoa Sin Chiang Hoat ajaran Si Janggut Biru semula Si Yau Hang tetap berdiri di tempatnya, Dan hanya mematahkan serangan lawan dengan kedua tangannya, Sekarang Yeui menyerang secara tidak teratur, Mau tak mau kaki Si Yau Hang harus bergeser untuk mengelak sekarang, Tangan dan kaki Si Yau Hang bergerak semua, Ilmu pukulannya semakin hebat, Meski setiap pukulan Yeui dilontarkan dengan dasyat, Tapi seluruhnya tidak berhasil, Dirasakan ilmu pukulan Si Yau Hang Mamang lain daripada yang lain, Seakan-akan khusus digunakan mematahkan setiap macam ilmu pukulan, Pertahanannya sangat rapat, Bahkan lebih hebat daripada jurus Putboh Kiam. Serang menyerang itu terus berlangsung dengan sengit hanya sekejap saja 100 jurus sudah selesai. Melihat Si Yau Hang benar-benar tahan 100 jurus serangan Yeui, Para jago pengawal sama terjut, Ada yang menyesal kata-kata hasutan tadi, Akibatnya Yeui mengalami kekalahan dan tidak bisa menang. Mereka tidak tahu bahwa meski tenaga dalam Yeui sebenarnya jauh di atas Si Yau Hang, Tapi ilmu pukulannya kalah jauh, Mereka mengira Yeui pasti dapat mengalahkan Si Yau Hang, Akhirnya jadi terdesak malah. Ada beberapa orang yang menghawatirkan keadaan Yeui dan diam-diam berlari pergi memberi laporan kepada Kosiu. Setelah bertahan 100 jurus, Si Yau Hang bergelak tertawa dan berkata, Sayang kepandayanmu yang kelihatan hebat ini, Nyatanya cuma indah dipandang tapi tidak berguna dalam praktek. Habis berkata, Serem tak ia melancarkan serangan balasan dan sekali menyerang, Yang dimainkan adalah ilmu pukulan yang paling top, Yaitu Sian Tian Chiang. Dengan ilmu pukulan inilah tadi Tio Giok Tin kena digamparnya belasan kali padahal ilmu pukulan Yeui masih di bawah Tio Giok Tin, Keruan ia juga bukan tandingan Si Yau Hang, Baru dua tiga gebrakan sudah disadarinya pasti akan kalah. Waktu Si Yau Hang menghantam lagi, Mendadak ia berteriak, Awas pipi kanan watak Yeui lunak di luar keras di dalam, Mana diarlah mukanya digampar warang. Ia tahu Tio Giok Tin tidak dapat menghindari hinaan tamparan pipi, Jelas dirinya juga sukar terhindar. Tapi lebih dulu ia sudah tahu apa yang akan terjadi, Maka sebelumnya ia melindungi muka sendiri dengan kedua tangan ketika mendengar Si Yau Hang berteriak pipi kanan, Segera ia jaga mukanya dengan mati-matian supaya tidak tertampar, Dan tidak menghiraukan bagian tubuh yang lain. Tindakan Yeui ini membawa hasil, Pukulan Si Yau Hang yang diarahkan ke pipi itu hanya mengenai tangan Yeui. Tampaknya Si Yau Hang rada kecewa karena tamparannya tidak mengenai sasarannya. Padahal dia sengaja hendak membuat malu Yeui di depan orang banyak Segera ia susulkan lagi tamparan yang lain dan kembali ia berteriak, Awas pipi kiri biarpun siantian Chiang Hoat memang ajaib, Tapi Yeui sudah nekat, Yang dijaga hanya muka sendiri agar tidak tertampar, Maka betapa hebat pukulan Si Yau Hang itu tetap tidak berhasil. Sampai tujuh atau delapan kali Si Yau Hang berteriak awas pipi, Tapi tidak sekalipun berhasil, Semua pukulannya hanya mengenai tangan Yeui. Mestinya Si Yau Hang tidak berani meluka Yeui, Hanya karena dia memang iri terhadap anak muda itu, Maka dia bermaksud menampar mukanya agar pemuda itu mengalami malu besar Siapa tahu tanpa menghiraukan jiwa sendiri Yeui berjaga rapat mukanya sehingga semua pukulan Si Yau Hang gagal total. Tak tersangka oleh Si Yau Hang akan watak Yeui yang keras itu, Lebih baik mati daripada terhina. Akhirnya Si Yau Hang menjadi murka, Teriaknya. Jika kau terus bertahan kira begini terpaksa aku tidak singkan lagi Yeui menahan gusarnya tanpa bicara, Sorot matanya menatap Si Yau Hang dengan tajam, Jelas tekadnya sudah bulat, Lebih baik terbunuh daripada muka tertampar. Kurang ajar teriak Si Yau Hang. Tampaknya kau memang ingin mampu segera ia menggampar muka Yeui pula dengan siantian ciang tapi pukulan tangan lain justeru mengarah dada Yeui dengan dasyat serangan Si Yau Hang ini sungguh sangat keji, Kalau ingin selamat Yeui terpaksa harus menjaga bagian dada, Dan ini berarti muka pasti akan tertampar. Si Yau Hang bergelak tertawa, Ia pikir sekali ini coba saja mukamu akan disembunyikan kemana siapa tahu tak Yeui benar-benar kepala batu dan berani mati, Ia tetap melindungi mukanya dengan kedua tangan, Lama sekai ia tidak menghiraukan serangan Si Yau Hang yang lain, Padahal serangan kehulu hati itu merupakan pukulan maut. Keruan Si Yau Hang tambah geram melihat kebandalan Yeui, Jengitnya, Hektometer, Bagus, biarku mampuskan kau tampaknya pukulan Si Yau Hang itu segera akan membinasakan Yeui, Syukurlah pada saat itu juga Kogok Ching ikut datang bersama Kosi Yu. Melihat Seng kekasih terancam bahaya, Cepat ia berteriak, Tahan dulu namun Si Yau Hang sudah kadung gemas, Pukulannya sukar lagi ditarik kembali. Mendadak Kogok Ching bergerak cepat, Tahu-tahu ia sudah melayang ke tengah-tengah antara Yeui dan Si Yau Hang. Terdengar suara plak, Tangan kiri Si Yau Hang kena gambar tangan Yeui pula, Tapi pukulan tangan kanan yang mengarah dada ditahan oleh tubuh Kogok Ching. Yeui menyaksikan sendiri Kogok Ching mewakilkan dirinya menahan pukulan maut itu, Keruan hatinya sangat berduka, Tanpa terasa ia merangkul si nona dan berseru, Oh, Cici, Ken kenapa kau muka Si Yau Hang juga pucat karena merasa salah pukul, Sama sekali tak terpikir olehnya ada orang rela mewakilkan menerima serangan maut itu, Dan orang ini justru adalah kakak si gadis yang dikasihinya, Yaitu Kogok Dia. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini, Juga sama melengak, Mereka mengirap pukulan Si Yau Hang itu pasti akan membuat Kogok Ching tumpah darah dan binasa. Akan tetapi apa yang terjadi ternyata sama sekali di luar dugaan, Kogok Ching kelihatan masih berdiri tenang di tempatnya, Dengan wajah penuh rasa kuatiria pandang Yeui dan bertanya, Apakah kau terluka pertanyaan ini membuat Yeui melenggong, Sebab seharusnya dia yang mesti tanya demikian kepada si Nona, Siapa tahu Nona yang terpukul ini tidak cedera apapun dan berbalik tanya keadaannya. Tiba-tiba Yeui menyadari emosi sendiri terlalu menyolok di depan umum, Cepat ia melepaskan rangkulannya pada si Nona, Dengan kikup ia menjawab, Oh, aku-aku tanda tanya dilihatnya Kogok Ching tersenyum manis dan menjawab, Ah kalau tidak apa-apa, legalah hatiku, Dan seperti tidak pernah mengalami pukulan maut, Malahan ia terus berpaling dan menegur Siow Hong dengan kurang senang, Mengapa hendak kau bunuh dia? Tidakkah kau tahu dia adalah putra sahabat ayahku? Mengapa sembarangan kau bunuh orang yang tidak bersalah? Teguran ini menimbulkan rasa gusar Siow Hong, Dengan ketus ia menjawab, Siow Chia yang terhormat, Aku bukan pengawal bayaran ayahmu, Hendaknya jangan kau bicara sepasar ini padaku, Sejak kecil Kogok Ching dimanjakan ayah bunda dan segenap kaum hamba, Mana dia pernah mendapat jawaban orang seketus ini, Seketika ia jadi melenggung dan tidak sanggup bicara lagi sebaliknya, Karena macam-macam sebab diam-diam Siow Hong memang benci kepada Yeui, Lebih-lebih sikap mesra Kogok Ching sekarang kepadanya sama sekali berbeda Daripada sikap kasarnya terhadap dirinya, Keruan ia tambah gemas, Dengan gergetan ia berkata, Bocah Si Yeu, Untunglah ada kaum wanita yang melindungimu sekarang, Kapan-kapan bila kepergok sendiri, Bila mana tidak kugambarmu kamu seratus kali, Selamanya aku tidak mau si Siow mendongkol juga Kogok Ching, Ia menegur pula dengan kurang senang, Berdasarkan apa kau berani menampar mukanya kalau locu, Bapak, suka menggamparnya, Siapa yang dapat mengurus diriku? Jawab Siow Hong dengan gusar, Karena ucapan Siow gusar Kogok Ching damperatnya segera, Biarlah sekarang kaummu kamu ditampar, Hong yang kasar ini, Seketika meledak rasa sebagai seorang putri panglima besar, Hektometer, Kau ingin menampar muka orang, Rasakan dulu bagaimana rasanya kalau, Begitu bicara begitu pula bergerak, Tidak jelas bagaimana caranya, Tahu-tahu ia menubruk kehadapan Siow Hong dan Plok, Kontan muka orang digamparnya satu kali, Siow Hong ingin menampar Yeui dan hendak menghinanya, Tapi tindakannya gagal, Sekarang ia sendiri berbalik terhina, Maka betapa sedih dan benci perasaannya, Sukarlah dilukiskan dengan penasaran, Ia menyurut mundur satu tindak ucapnya dengan menahan air mata, Jika mampu coba kau pukul lagi satu kali baik, Sahut Bok Ching dengan tersenyum tadi pipi kiri, Sekarang kupukul pipi kanan baru lenyap suaranya, Secepat terbang ia mendesak maju lagi orang lain seakan-akan tidak melihat bagaimana dia bergerak, Tapi tahu-tahu ia sudah berada di depan Siow Hong. Daripada tertampar lagi, Siow Hong menirukan Kere Yeui tadi, Ia melindungi muka sendiri dengan kedua tangan tanpa menghiraukan bagian tubuh yang lain. Akan tetapi penjagaan demikian sama sekali tidak efektif di bawah gerak cepat kok Bok Ching tangannya yang putih habis itu tanpa rintangan telah menuju ke pipi kanan Siow Hong. Pada saat tangan hampir mengenai sasarannya, Tiba-tiba Bok Ching melihat genangan air mati di kelopak mati Siow Hong, Hati Bok Ching jadi tidak tega, Cepat ia menarik kembali tangannya dan melompat mundur. Jika kau tahu betapa pedihnya muka tertampar, Seharusnya kau tahu betapa orang lain akan merasa sedih oleh tamparanmu, Kata Si Nona. Waktu ditampar Bok Ching tadi, Setelah tangan Si Nona mengenai mukanya barulah Siow Hong sempat mengangkat tangannya untuk melindungi mukanya, Selisih waktunya cuma beberapa detik saja, Tapi dalam gerakan kedua pihak terasa selisih amat besar ini, Berarti kalau Bok Ching ingin memukulnya adalah tindakan yang sangat mudah, Berapa kali Si Nona ingin menamparnya pasti akan terjadi sesuai kehendaknya. Keruan Siow Hong menjadi pucat dan sangat sedih. Teringat olehnya pukulannya yang mengenai tubuh Bok Ching tadi waktu Nona itu membela Yeui, Tenaga pukulannya serasa masuk ke laut dan lenyap tanpa bekas, Maka sukarlah dibayangkan betapa hebat ilmu Sakti Kou Bok Ching. Apalagi sekarang terlihat pula betapa tinggi ginkangnya, Siow Hong yakin ilmu yang diyakinkan Si Nona pastilah Su Chiao Sin Keng yang merupakan lewekang tertinggi di dunia perselatan berpikir demikian, Siow Hong benar-benar lemas lunglai, katanya kemudian, Kou Siu Chia, aku menyerah padamu. Hanya saja tidak seharusnya kau bela bocah si Yeui itu dan membuat malu diriku di depan umum, Memangnya apa arti ucapanmu ini? Titik tanya Bok Ching kurang paham. Siow Hong berpaling ke arah Kou Siu dan berseru. Paman kopanggilan ini jelas ingin minta Kou Siu yang berdiri di samping itu suka tampil ke muka untuk menjelaskan sesuatu. Maka berkatalah Kou Siu, anak Cing, Toa Kou ini adalah sahabat Jimu Aimu, Secara sukarlah dia datang kemari untuk melindungi ayah, Ya Ji pernah pesan padaku agar kita melayani dia sebaik-baiknya, Melayaninya sebaik-baiknya, Tuka Siow Hong dengan tersenyum getir, Untuk ini Paman Kou memang cukup baik padaku, Akan tetapi Kou Siu Chia, Hadiah tamparanmu tadi rasanya takkan ku lupakan selamanya, Keterangan Kou Siu itu tidak mengubah pandangan Bok Chin terhadap perbuatan Siow Hong yang kejam tadi, Sebab disaksikannya sendiri Siow Hong berniat membunuh calon menantu pilihan Seng Ayah, Mana dia tahan melihat Seng kekasih dicelakai orang, Maka ia lantas menjengek. Hektometer, Jika kau mampu melindungi ayahku, Masa tidak mampu melindungi muka sendiri yang akan ditampar mendadak Siow Hong menggampar muka sendiri pula, Satu kali, Lalu tertawa dan berseru, Ah, benar, Memang orang Seng Yau yang tidak tahu diri dan mau terima permintaan Soh Sim. Paman Kou, Jika engkau mempunyai seorang putri selihai ini, Kan tidak perlu lagi tenaga orang luar yang cuma mahir gegares saja di sini. Biarlah ku pulang saja dan akan ku katakan kepada Soh Sim bahwa urusan di sini tidak membutuhkan tenagaku lagi, Nanti dulu, Seru kosiu cepat, Jika kau pergi begini saja, Kelak bila ditanya ya Ji, Kera bagaimana Paman harus menjelaskannya Siow Hong tidak benar dua hendak pergi, Selagi ia mau mengucapkan beberapa patah kata untuk menutup rasa malunya tak tersangka Bok Ching sama sekali tidak peduli lagi padanya, Katanya, Biarkan saja dia pergi, Ayah, Ji Mo Ai memang suka banyak urusan, Untuk apa mengundang dia ke sini, Ucapan ini benar-benar sangat menusuk perasaan Siow Hong, Segera ia menoleh dan berkata dengan penuh rasa dendam, Selama gunung tetap menghijau, Sepanjang air masih mengalir, Kau syosia, Tentang tamparanmu tadi pasti tidak akan ku lupakan habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang. Diam-diam Ye Wui berkuatir bagi Kau Bok Ching, Ia anggap nona itu terlalu keras. Tapi apa yang dapat dikatakannya, Betapapun Bok Ching kan demi membelanya? Bok Ching tidak paham perkataan Siow Hong sebelum pergi tadi, Yaitu kata kiasan yang biasa diucapkan orang Kang Ho bahwa sakit hati pasti akan dibalasnya. Dengan tak acuh ia malah berkata, Biarkan saja dia pergi, Apa gunanya di antara para penjawal pribadi ayah terdapat manusia kotor semacam dia ini, Para jago pengawal biasanya juga benci kepada tingkah laku Siow Hong, Namun ucapan Bok Ching sekarang mau tak mau menimbulkan perasaan, Senasib bagi mereka. Pikir mereka, Jika Siow Hong yang berkepandaian tinggi itu dianggap tidak berguna, Lalu beradanya kami di sini lebih-lebih tidak terpakai lagi, Begitulah setelah para jago pengawal itu memberi hormat kepada Kos Yu, Lalu sama mengundurkan diri dengan lesu, Setelah menyaksikan betapa tinggi kufu Kou Bok Ching yang sukar diukur, Timbul pikiran para jago pengawal untuk mengundurkan diri, Maka beberapa hari kemudian, Ada sebagian mohon diri untuk pulang ke kampung halaman, Atau berkelana pula di dunia Kang Ho setelah membereskan jenazah anak buahnya, Diam-diam Kos Yu merasa menyesal, Batapapun ia merasa sedih melihat para korban itu mati akibat membelahnya, Maka ia telah mengomeli Bok Ching karena kera bicaranya telah menyinggung perasaan orang banyak, Bok Ching tidak pernah berkecimpung di dunia Kang Ho, Dia tidak banyak tahu seluk-beluk orang hidup, Karena omelan seng ayah, Dengan mandongkol pulanglah dia ke kamarnya, Sementara itu Fajar sudah hampir menyingsing, Ko Siu mengajak Ye Ui ke kamarnya untuk bicara. Menyinggung ilmu sakti Kho Bok Ching, Ko Siu menyatakan tidak tahu menahu, Baru hari ini diketahuinya putri sulungnya yang tidak pernah belajar kepada siapapun Ternyata memiliki kungfu yang lebih tinggi daripada Bok Ya yang pernah berguru. Bicara tentang guru Bok Ya, Ye Ui lantas menceritakan pengalamannya menemukan Giyok Chi yang siancu terbunuh Dan pertemuannya dengan Bok Ya dengan memakai kedok. Semua itu tudahku ketahui, Kata Ko Siu dengan menyesal, Tak tersangka guru Ya Ji tega membunuh istriku. Padahal dahulu waktu Tio Giyok Tin datang kemari untuk mengambil Ya Ji sebagai murid dia berdandan sebagai nikoh, Tampaknya sangat prihatin, Siapa tahu sesungguhnya dia seorang iblis yang suka membunuh, Ye Ui tahu waktu itu Tio Giyok Tin terikat oleh sumpah Toa Supek sehingga tidak berani sembarangan berbuat kejahatan. Tapi setelah melanggar janjinya dengan Toa Supek, Kambuh lagi jiwa jahatnya hingga jauh lebih kejam daripada dahulu. Ko Siu mencucurkan air matu ketika bicara tentang ibu Ya Ji yang terbunuh itu jelas kasih sayangnya kepada Giyok Chi yang siancu sangat besar, Selama beberapa hari ini Ko Siu tendalam dalam kedukaan yang tak terkatakan melihat kesedihan Ko Siu, Pula melihat pakaiannya yang serba putih, Tidak mentereng sebagai biasanya, Ye Ui tahu Seng Paman sedang berkabung bagi istri yang tertimpa malang itu kematian Giyok Chi yang siancu secara tidak langsung juga menyangkut diri Ye Ui, Mendadak ia berbangkit dan menyembah kepada Ko Siu, Katanya, meninggalnya Bibi adalah kesalahanku, bangun, lekas bangun, seru Ko Siu. Apa salahmu, lekas bangun tapi Ye Ui tetap berlutut dan berkata, Adik Mokya mencuri kitab pusaka Tio Giyoktin bagiku, Lalu Tio Giyoktin membunuh Bibi, Meski hal ini disebabkan perbuatan adik Mokya, Tapi perbuatan adik Mokya adalah karena ingin menyelamatkan diriku jadi meninggalnya Bibi jelas adalah dosaku, Masa kesalahan orang lain Ko Siu mengangkat bangun Ye Ui, Ucapnya, jangan kau bicara demikian lagi. Kalau diurutkan, apakah Yaji menjadi nikoh juga akibat dosamu Ye Ui jadi teringat kepada wajah Mokya yang kurus pucat itu, Hatinya menjadi pedih ucapnya dengan mencucurkan air mata, Bahwa adik Mokya sampai putus asa dan meninggalkan dunia ramai ini, Justeru juga akibat kesalahanku yang tidak berbudi, Ah, kan lucu ini salah, itu pun salah, Apakah hidup ini hanya kerja salah melulu ujar Ko Siu dengan sengaja tertawa. Lalu ia menghela nafas dan berkata pula, Di dunia ini banyak kejadian yang tak terduga, Maka tidak dapat menyalahkan siapa-siapa, Semuanya adalah nasib yang sudah diatur oleh takdir. Kalau ada yang salah, Maka takdirlah yang salah, Apakah dapatkah salahkan Tian? Terima kasih telah menonton!